Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kami Warsito misteri channel yang membahas tentang sejarah dan misteri yang ada di sekitar kita Oke teman-teman di kesempatan kali ini Mimin akan bercerita tentang pesukihan ludah pocong tapi sebelum lanjut ke cerita silahkan tekan tombol like comment dan subscribe untuk berlangsung di channel kami dalam praktek perdukunan yang namanya pesukihan sudah tidak asing lagi di telinga Hai impitan hidup yang semakin susah membuat seseorang akan mencari pesukihan atau kekayaan melalui jalan pintas Hai sebut saja namanya parjo Hai dalam keseharian parjo adalah seorang berdagang makanan di jaman yang semakin edan membuat impitan hidup semakin susah apalagi di masa pandemi hari sekarang ini Hai dalam berdagang parjo sama seperti berdagang pada umumnya Hai berangkat pagi pulang larut malam Hai parjo mempunyai keinginan telah kalau sukses dalam berdagang ingin membahagiakan kedua orang tuanya Hai akan tetapi dalam setiap dia berangkat berdagang tak satu pun ada pelunjung yang datang Hai dalam hati parjo bertanya kenapa setiap saya berjualan kok warung saya kok sepi sedangkan warung yang di depan sama yang di samping selalu rameh ada apa timbul pertanyaan parjo dalam hati dalam keputusasaan parjo akhirnya mempunyai tekad yang bulat untuk mencari kekayaan melalui jalan pintas yaitu pesukihan ludah pocong pada hari Minggu pagi parjo membulatkan tekad untuk berangkat ke suatu kota yang ada di Jawa Timur untuk mendatangi sebuah dukun yang mungkin terkenal di daerah itu akan kesaktian dan pengasihannya singkat cerita parjo sudah sampai di rumah dukun tersebut dari mati parjo ada rasa takut bimbang dan ragu akan tetapi kalau ingat dagangannya yang gak pernah laku kalau berjualan membuat parjo membulatkan tekad untuk masuk ke rumah dukun tersebut parjo mulai melangkah ke depan pintu yang ada di rumah mbah dukun berjualan tok 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 luan wun luan wun dukun pun menjawab melep bule dalam hati parjo ada rasa takut mengingat mbah dukun mukanya serem sekali kayak gendrubu parjo pun langsung ditersilahkan tutup oleh mbah dukun tersebut parjo pun langsung ingin mengutarakan isi hatinya akan tetapi sebelum parjo mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya mbah dukun pun sudah mengetahui apa yang dia minta dari sang dukun tersebut kamu pengen kaya kamu pengen daganganmu lariskan tanya mbah dukun lah kok mbah dukun tahu isi hati saya enggak usah banyak ngomong apakah kamu sudah siap dengan konsekuensi yang ada parjo pun menjawab saya siap mbah tiba-tiba mbah dukun mengeluarkan suatu benda yang ada di kantongnya parjo pun bertanya apa ini mbah kok dibuntal pakai mori segera mbah dukun menjawab rusah kagan ngomong taruh saja benda ini dilaci kamu tapi ingat ada konsekuensi yang harus kamu tanggung kelak parjo pun bertanya apa itu mbah mbah dukun menjawab setelah kamu mati kamu akan menjadi abdi dari setan dan jin tersebut parjo pun menjawab siap mbah yang penting saya bisa kaya jualan saya bisa laku singkat cerita parjo mulai menjajakan dagangan seperti biasanya berangkat pagi parjo pun mengikuti perintah dari mbah dukun tersebut untuk menaruh buntalan mori tadi di laksinya alangkah kagetnya parjo warung baru dibuka orang yang mau ngantri beli makanan sudah banyak bukan ketolongan hari demi hari dilalui parjo seperti itu dalam hati parjo wah cepat sukih tenang parjo pun penasaran dan bertanya pada pembeli bagaimana mas rasa masakannya wah enak tenang norah pembeli pun menjawab wah enak mas rasanya bikin ketagihan nikmat betul hari demi hari dilalui parjo dia pemulai teringat akan konsekuensi yang pernah disampaikan oleh mbah dukun tersebut akan tetapi parjo sudah membulatkan tekat yang penting yang penting saya kaya buduh amat di lakangan itu hikmah hikmah dari sebuah cerita janganlah mencari kekayaan melalui jalan pintas carilah jalan yang halal yang diridui oleh Allah semoga anda terhibur cerita ini hanyalah cerita tidak untuk diperdebatkan ataupun dijadikan masalah semoga anda terhibur silahkan tekan tombol like komen dan subscribe nyalakan notifikasi lonceng wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati